Hujan yang disertai angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak. Angin juga merobohkan sebuah pohon akasia yang berukuran besar yang berada di bahu jalan raya Rangkas Bitung Cigelung tepatnya di Desa Narikbangulia, Kejamatan Rangkas Bitung Lebak. Batang pohon yang memiliki diameter sekitar 50 cm tersebut meroboh dan melintang di tengah jalan sehingga mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Rangkas Bitung menuju Bogor dan arah sebaliknya terhambat. Pohon yang tumbang juga mengakibatkan satu orang pengendara motor mengalami luka setelah tertimpa bagian pohon yang tumbang. Korban langsung dibawa oleh warga ke rumah sakit untuk dirawat. Petugas BPBD yang dibatuh warga langsung mengevakuasi batang pohon tumbang agar arus lalu lintas kembali normal. Pihak kepolisian pun mengalihkan arus lalu lintas selama proses evakuasi. Di pohon, memang telah terjadi pohon lintang jalan raya di jalan jantung sedirman kampung Anang Sabi, Desa Narimang Mulia. Kejadian pukul 15.00. Saat ini, teman-teman BPD, Polri, juga menahan. Juga membantu dalam penanganan pohon tumbang ini sekarang sudah bisa dilalui oleh kebenaran terdapat pukul 12.00. Pihak BPBD Kabupaten Lebak menghimbau kepada warga agar berhati-hati saat melintas di beberapa lokasi jalan yang terdapat pohon besar. Karena hujan dengan disertai angin kencang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak Bandar. Terima kasih telah menonton!